selamat datang dan selamat bergabung kembali terima kasih untuk mama dan juga papa yang memak perbincangan kita malam hari ini tadi saya dengar banyak yang gagal fokus ke dokternya saking cantiknya dokter Dimple Nagrani founder dari Happy Kids ID jadi saya mohon dengan sangat ini yang sudah bergabung, gercep ya kami dalam proses menyimpan obrolan part pertama kita tadi bagian pertama mudah-mudahan tersimpan dan terekam dengan baik supaya nanti mama dan juga papa bisa menyimpan kembali tapi karena ini lagi proses mohon doa ya nanti kalau misalnya tiba-tiba ternyata ada kendala atau gangguan kita gak minta mama-mama jangan komplain ke kami karena kita berjuang bersama ya yang penting sudah menyimpan kita lanjut ini obrolan kedua saya ingin nomasikan bahwa dokter cantik kita sudah lanjut ngobrol jangan lupa kalau screenshot, share untuk mention selain mama bear ID juga at happykids underscore ID dan jangan hanya sekedar mention please follow sebagai bentuk dukungan karena dari akun instagram official happykids mama-mama bisa dapat banyak ilmu, banyak hal terkait pertumbuhan dan perkembangan si kecil mitos dan fakta yang beredar di masyarakat supaya tidak tersusat ke jalan yang tidak benar ya kalau ngomongin anak ilmunya upgrade terus masalahnya ya dok ya gak ada ceritanya universitas orang tua hebat di dunia jadi kita harus terus belajar apa kita bikin boleh? boleh boleh? gimana? happykids join sama mama bear ini kita bikin loh kita bikin loh universitas buat papa mama kita lanjut ya dok sambil ini founder mama bear sudah tadi menyimak bu Agnes ya mom Agnes jadi saya yakin selainnya akan ada perbincangan langsung diantara founder kita lanjut dulu ngobrolnya aduh seru banget karena banyak yang salah fokusnya terus terang ke dokter dimpel yang konon cantiknya itu luar dalam gitu oke thank you terima kasih benar-benar apalagi kebaikan hati mau ekstra ekstens waktu itu luar biasa dok supaya gak panjang lebar kita akan lanjut terkait alergi karena ini penting sekali bagaimana kita tahu bahwa si kecil ini berpotensi alergi pada jenis makanan tertentu jadi kalau kita itu mau melihat apakah si kecil alergi kita bisa melihat dari riwayat alergi pada keluarga itu yang pertama kalau ibu atau bapak ada riwayat alergi makanan tertentu boleh diceritakan ke dokter spesialis anaknya dan itu bisa nanti dipertimbangkan nah tetapi saya ingin menjelaskan mitos yang sebelum reinkarnasi dulu nih mitosnya itu mitosnya itu adalah perkenalkan protein setelah usia 9 bulan jangan diperkenalkan langsung karena takut alergi itu mitos yang terbesar ya betul faktanya dong oke betul dari penelitian kalau kita memperkenalkan makanan di atas usia 8 bulan maka itu akan meningkatkan resiko alergi oke jadi kita jangan terlalu lambat untuk memperkenalkan makanan saya berikan contoh saya berikan contoh analogi gitu ya biar gampang ya jadi kan kalau si kecil itu bertumbuh bertambah besar berarti kan sistem pertahanan tubuhnya atau kekebalan tubuhnya kan ikut bertambah bagus gitu kan nah kalau sistem kekebalan tubuh itu sudah keburu pinter dan kita belum pernah memperkenalkan makanan tersebut maka saat kita memperkenalkan makanan tersebut jadinya dianggap musuh dan diserang dan reaksi alerginya jadi malah timbul tetapi kalau kita memperkenalkan makanan tersebut bersama dengan bertumbuh dan sistem pertahanan tubuhnya itu lagi belajar untuk mengenal barang-barang di sekitar dia makanan-makanan yang baru maka tubuh kita itu tidak akan menyerang makanan tersebut kalau tiba-tiba kita perkenalkan badan kita tidak akan terbiasa dengan makanan tersebut dan badan bayi akan merasa apa ini ikan ikan ini musuh ikannya langsung akan diserang maka reaksi alerginya itu baru akan keluar gitu jadi mudah-mudahan analogi yang tadi kenapa sih sebetulnya kita tidak boleh memperkenalkan protein di atas usia 8 bulan kita boleh memberikan protein dari awal gitu oke baik ini catatan yang sangat penting tidak boleh takut untuk mengenalkan bahkan makanan laut ikan-ikan laut kepada si kecil di usia 6 bulan sekalipun dok sekalipun orang tuanya ada riwayat alergi bagaimana dengan yang ini oke kalau orang tuanya ada riwayat alergi tidak 100% bahwa anak tersebut juga pasti alergi tetapi resiko alergi pada anak tersebut menekat jadi biasanya itu kita boleh memberikan kalau yang yang alergi itu kita akan memberikan mungkin bukan sebagai MPAS yang utama tetapi kita sudah mencoba dulu contohnya kita sudah mencoba dulu hati ayam kemudian kita sudah mencoba telur kemudian kita sudah mencoba daging sapi kemudian kita mau mencoba makanan seafood nah makanan seafood itu kebanyakan alerginya itu mungkin terhadap udang tetapi tidak terhadap ikan mungkin kita bisa mencoba ikan tawar terlebih dahulu kita tidak usah langsung ke ikan laut contohnya apa ikan tawarnya kita bisa bisa ngasih kayak contohnya duramai kita bisa memberikan lele kemudian nanti perlahan-lahan kita akan memperkenalkan juga ikan laut jadi biasanya kalau untuk yang sudah pasti dia alergi kita akan memberikannya satu dalam jumlah sedikit kemudian kita akan melakukan pemantauan selama tiga hari ke depan atau kita lihatnya itu selama 72 jam karena reaksi alergi itu biasanya ada yang langsung timbul ada juga yang butuh waktu sampai tiga hari ke depan atau 72 jam gitu jadi kita tidak bisa langsung melihat kalau si kecil contohnya makan telur dan ternyata dia alergi telur itu tidak harus selalu langsung timbul bisa juga setelah tiga hari timbulnya jadi kita harus berhati-hati artinya dengan kita memberikan operasi pada si kecil harus cermat bahkan jika mungkin saya termasuk tipe orang tua yang pelupa saya ngasih makan anak saya hari ini dan kemarin apa jadi jika memang perlu dicatat misalnya terjadi potensi alergi kita akan tahu nih diantara makanan dalam waktu kurun tiga hari itu mana yang kira-kira berpotensi memicu atau menjadi alergen atau penyebab alerginya betul apalagi kalau kita tidak yakin kita boleh memberikan menu yang sama tiga hari berturut-turut untuk ngecek apakah si kecil alergi atau enggak gitu nanti kalau memang si kecil sudah pasti tidak alergi kita boleh catat makanan tersebut gitu atau kalau kita tidak yakin kita boleh catat juga makanan tersebut dan nanti akan kita berikan lagi mungkin dalam waktu tiga sampai empat minggu ke depan dok ini ngobrol sama dokter dimangagrani saya jadi mikir loh obrolan kita malah hari ini kayak MPAC 101 karena banyak banyak pertanyaan jadi kayak olive oil gimana dok terus tadi garam mahal gimana dok terus misalnya tiap hari dikasih makan menu yang sama gimana dok itu kayak ya kita ngobrolin gigi kita ngobrolin macem-macem ini baru 101 boleh gak dijawab dok kalau olive oil dan penggunaan jenis minyak lain bagaimana untuk bayi usia 6 bulan di awal infeksi boleh 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 banget untuk tambahan minyak itu boleh banget kok nah tetapi yang ingin saya ingatkan kepada orang tua kalau ada beberapa anak dimana kita sedang mengejar berat badan jangan sampai kita juga over memberikan lemahnya ya jadi kita udah ngasih minyak kita tambahin butter kita tambahin keju kita tambahin yang lain-lain juga maksudnya jadi jangan terlalu banyak juga jangan over juga untuk memberikan minyak karena itu juga bisa mengganggu yang pertama rasa kemudian yang kedua dia bisa mengganggu penyerapan dari vitamin dan mineral juga kalau kebanyakan lemah gitu jadi kita tidak boleh over lemahnya kita juga harus disesuaikan gitu kayak tadi kita omongin kan harus disesuaikan dengan komposisi asin MPAC itu disesuaikan dengan komposisi asin yes dok bagaimana dengan minuman probiotik atau juga pada usia berapa semua mulai boleh diberikan karena konon itu baik untuk kesehatan saluran pencernaan ya yogurt itu ada probiotik atau ada bakteri bagusnya ya jadi boleh kita perkenalkan di atas usia 7 sampai 7 setengah bulan gitu ya ada beberapa rekomendasi 8 bulan boleh kita perkenalkan gitu jadi kita boleh saja memberikan itu tetapi ingat itu pada waktu snack time atau cemilan dan tidak disarankan untuk diberikan saat waktu makan besar sudah terjawab ya oke sebelum masuk ke pertanyaan karena ini terakhir ini dari poin utama yang ingin kita bahas malam hari ini benar gak sih dok apabila sudah mulai masuk MPKC maka produksi AC pelan-pelan akan berkurang sayangnya jawaban itu adalah iya benar karena ya betul jadi produksi AC itu adalah supply dan demand kalau demandnya itu menurun karena si kecil sudah menerima makanan pasti supply-nya juga akan ikut menurun ya kita tidak bisa mengharapkan AC kita itu tetap masih berlimpah seakan-akan si kecil masih usianya 3 bulan gitu ya kalau memang dia juga sudah makan dan menyusuinya kan juga sudah lebih jarang bahkan ada beberapa bayi yang menyusuinya lebih sebentar ya jadi ini juga pasti akan mengganggu atau menurunkan produksi AC terus pertanyaannya nih dok kalau memang itu suatu keniscayaan berkaitan dengan supply and demand cara maintenance-nya gimana untuk tetap jaga supaya ya kalau turun itu gak parah-parah banget gitu oke kalau untuk mempertahankan itu kita punya tips-tipsnya ya jadi yang pertama kalau orang tua bekerja itu dulu kalau orang tua bekerja jangan pernah jangan pernah males pumping ibu-ibu tolong banget ini sudah dijawab ini ada mama tadi bilang harus disambi pumping berarti betul mama betul 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 jadi kalau contoh nih kita lagi harusnya jadwal pumping itu jam 12 tetapi kita ada rapat jam 12 apa yang bisa kita lakukan kita pumping jam 11 daripada kita nunggu rapat selesai jam 4 jadi mendingan kita majuin jadwal pumpingnya dibandingkan kita undur jadwal pumpingnya dan ini itu akan menurunkan supply karena otak kita akan merasa oh kayu daranya masih penuh nih berarti kita gak butuh asih lagi kalau gak butuh asih lagi stop produksi stop produksi udah gak usah diproduksi lagi asihnya dan ini yang akan menurunkan produksi asih tersebut itu satu kemudian yang kedua kalau kita tidak bekerja kita mau mengusahakan juga anak kita itu kalau lagi nyusuin itu bukan sewaktu-waktu jadi maksudnya betul kita harus breastfeeding on demand cuman jangan sewaktu-waktu banget jadi seakan-akan nyusuinnya itu kayak cuman semenit dua menit main lagi iya jadi kalau semenit dua menit berhenti main lagi jadi itu kan minumnya sedikit 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 kita juga mau mengusahakan saat dia sebelum tidur contohnya saat kita lagi mau menyusui sebelum bayinya tidur itu kita bisa memaksimalkan itu supaya bayinya itu benar-benar mengosongkan payudara karena kalau payudara kita kosong maka itu adalah stimulasi yang terbaik untuk memproduksi asih lebih banyak lagi gak ada rahasia yang lain pokoknya adalah payudara harus dikosongkan semaksimal mungkin maka otak kita akan merasa oh kita masih butuh nih ya jadi kalau masih butuh nanti baru hormon-hormonnya akan meningkat dan produksinya juga akan lebih banyak lagi gitu mudah-mudahan satu hal karena saya disini mewakili mama bear maka pertanyaannya berkaitan dengan hadirnya asih booster untuk bantu maintenance apakah itu mitos atau fakta jadi kalau kita nyemil snack-snack favorit kita yang konon punya kandungan baik untuk meningkatkan produksi asih akan bantu untuk menjaga juga dokter jawab saja dengan jujur jangan karena lagi ngobrol sama saya terus jawabannya dibengar bagus saya tahu dokter orangnya jujur banget dok silahkan dok saya orangnya jujur banget betul sekali dari awal sampai sekarang jadi ini pertanyaan terakhir mudah-mudahan jawabannya juga jujur silahkan dok saya jujur dan itu memang asih booster itu ada efeknya untuk meningkatkan produksi asih bisa sekali kita konsumsi asih booster tetapi tolong diperhatikan ada beberapa ingredients atau tipe-tipe asih booster dimana ibu itu yang gak cocok oke jadi saya tidak bisa sama sekali menyebut bahwa asih boosternya itu gak boleh cekat B, C, atau D karena semua orang itu cocok-cocokan yes sama kayak judul ya dok ya iya iya betul jadi silahkan konsumsi asih booster konsumsi yang enak supaya ibu bisa tersenyum supaya lebih happy karena kalau lebih happy produksi asihnya juga lebih banyak mohon dicatat baik-baik statement dokter bimpel tagi karena kalau catatan dari saya mama bear itu produknya enak-enak udah saya cuman mau bilang itu aja oke nyambung pesan sponsor oke nanti kita akan bagi-bagi bagi-bagi ya produk mama bear dalam bentuk voucher untuk tiga orang yang sudah screenshot kemudian share di instagram story kemudian mention sekaligus follow at mama bear id dan juga at happy kids underscore id karena dokter dimpel nagran ini adalah sekaligus founder dari happy kids itulah kenapa kita harus support happy kids supaya bisa sering-sering kolaborasi dengan mama bear amin thank you amin juga tapi boleh ya dok sekaligus follow dokter dimpel boleh ya untuk bisa ya nanti update-update pengetahuan dan edukasi seputar anak supaya sehat mengembangkan dok saya lanjut nih setelah obrolan kita tadi sudah masuk banyak hal yang tercerahkan dari dokter kita akan masuk ke tiga pertanyaan yang sudah dipilih dengan sangat cermat oleh tim jadi bukan saya yang memilih anda kalau mau komplain jangan ke saya ya tim mama bear sudah memilih mana pertanyaan yang paling sesuai dan paling kontekstual untuk kita perbincangkan malam hari ini pertanyaan pertama datang dari mamvidiastuti.13 selamat malam dokter pas sekali ini temanya karena kebetulan anak saya sebentar lagi akan memasuki fase MPAC saya tuh denger banyak keluhan ibu-ibu lain tentang anak yang picky eater milih-milih jadi dok saya tuh khawatir kalau itu sampai terjadi pada diri anak saya kelak saya gak kebanyakan kalau anak saya gak mau makan masukan saya oh dia gak bilang gitu dok ini saya bagaimana ya cara dan solusi untuk mengatasi anak yang picky eat up strateginya gimana dok oke strateginya adalah ini pertanyaan yang luar biasa bagus bu tetapi saya ingin ibu untuk tidak parno dulu sayang ya jadi kita sama sekali tidak mau deg-degan dulu sebelum kita memulai MPAC karena karena nanti kita akan terus-terusan aduh anak saya GTM nih anak saya GTM nih anak saya GTM padahal dia minkem cuma sebentar karena tunggu gigi tapi pikiran kita itu udah kemana-mana aduh anak saya gak mau makan anak saya ngomong gimana nih GTM jadi udah parno duluan itu yang tidak boleh kita lakukan jadi tolong ibu-ibu jangan parno karena percaya atau enggak anak kita pun akan tahu kalau kita itu lagi stress kita gak happy kita maksa makan jadi anak kita juga tidak akan menyukai proses makan tersebut dia tidak akan enjoy proses makan tersebut jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengikuti feeding rules feeding rules itu kita harus mengikuti jadwal jadwal harus selalu diikuti bu jadi kita harus membuat jadwal yang sesuai dengan si kecil usahakan semaksimal mungkin untuk memberikan jarak antara 2 sampai 3 jam dari susu ke makan atau dari makan ke susu atau dari makan ke makan atau dari susu ke susu jadi jaraknya itu adalah 2 sampai 3 jam jangan sampai contohnya kita baru menyusui jam 6 pagi kita sudah menyiapkan sarapan jam 7 pagi anaknya akan menolak karena masih kenyang kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah kita boleh memberikan variasi makanan apabila anak tersebut tidak menyukai makanannya tetapi kita harus mencoba ada beberapa jurnal ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kita harus mencoba makanan tersebut 10 sampai 13 kali dulu untuk memastikan anak itu tidak menyukai makanan tersebut ada juga beberapa jurnal yang mengatakan kita harus mencoba 10 sampai 15 kali dulu untuk memastikan bahwa anak itu benar-benar tidak menyukai makanan tersebut kalau dia tidak suka atau tidak mau makan makanan tersebut tolong dievaluasi apa mungkin 1 dari segi rasa 2 dari segi sukunya mungkin terlalu panas atau terlalu dingin 3 tekstur 4 alat makannya jadi mungkin dia tidak nyaman dengan sendoknya jadi dia lebih suka kalau ibu makannya itu pakai tangan sebentar dok sebentar dok ini banyak banget ini dan semuanya penting sekali lagi boleh diulang dok walaupun nanti mama-mama bisa mengulang tayangan ini ini rumus nomor 1 rasa nomor 2 suhu nomor 3 tekstur nomor 4 alat makan luar biasa terjawab semua jangan sampai baru di nomor 1 nirasa mamanya udah labir gak mau masakin anaknya lagi karena merasa gagal sebagai ibu jangan ya dok ya iya betul jadi jadwal yang paling penting kedua yang tadi kita sebut kemudian yang ketiga kalau lagi makan beneran makan jangan sambil digendong jangan sambil lihat kucing di luar jangan sambil lihat burung di luar nanti 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 dirinya dia gak mau makan itu anak itu anak saya kalau mau makan harus ngerayu cari kucing cari burung cari ayam terus binatang-binatang itu pada pergi semua ke RT ketangga gak makan gak mau makan jadi kalau kalau kita membiasakan anak untuk selalu beraktifitas atau bermain saat lagi makan fokusnya itu sama sekali tidak ada saat lagi makan dia itu sibuk contohnya kita sambil nonton yaudah dia dok gak nonton TV tapi di nontonnya di HP aja apa bedanya sama aja jadi menikmati momen makan itu diajarkan sejak kecil ya dok bahwa makan itu adalah berkah dari Tuhan yang patuh disyukuri dia mengenal tekstur gitu kan dok betul sekali jadi kita tidak ingin dia tidak fokus saat lagi makan ya jadi kita inginnya itu dia benar-benar happy saat lagi makan kalau si kecil ingin menyentuh makanannya dia sendiri dia ingin memegang makanannya diperbolehkan ibu-ibu ya jadi saya selalu kasih tahu ke pasien saya kalau mainan semuanya harus disingkirkan mungkin makanannya bisa jadi mainan dia boleh meremas-remas nasinya dia boleh meremas-remas apa contohnya ikannya gitu ya jadi dia boleh mengenal tekstur tersebut ya sambil makan dia mengenal makanan dia sendiri daripada nanti dia merasa jiji dengan makanan tersebut kalau dia merasakan jiji dengan makanan itu dia tidak akan pernah mau makan makanan tersebut jadi kita berantakan itu is not a problem kita jangan takut berantakan dok ini bagian paling menyentuh ini bagian paling menyentuh kadang orang tua tuh pengennya makan selesai supaya bisa ngerjain yang lain nonton telenovela oh enggak drakor sekarang akhirnya drakor beda jadi bahkan momen makan itu sama halnya dengan momen kita menyusui yang ada bonding ya antara si ibu dengan si kecil ketika kita menyuapi si kecil ada bonding disitu bercerita tentang ikan yang dia makan hari itu beras menjadi nasi yang dia makan hari itu termasuk mengizinkan dia menyentuh makanannya sekalipun itu akan bikin baju dicuci sehari ada 10 pakaian ganti enggak apa-apa ya betul itu itu luar biasa sekali sih jadi makan itu seperti kita menyusui bondingnya harus tetap jalan itu luar biasa sekali bener banget bener banget jadi kalau kita itu lagi ngasih makan ke si kecil kita juga harus sambil senyum ibu jangan sambil marah-marah kalau kita marah-marah anaknya enggak bakal happy makan siapa coba ibu mau enggak disuapin sama orang yang lagi marah-marah terus yang mukanya bete yang marah-marah terus nah dia enggak mau kan jadi setiap kali anaknya itu melihat mangkoknya atau melihat piringnya atau melihat sendoknya jadi udah tahu mama bentar lagi marah-marah ya dan itu akan membuat situasi atau suasana makan jadinya enggak menyenangkan sama sekali ini sekaligus empowering mama-mama yang belum menghadapi fase MPAC dengan si kecil nomor satu harus positive thinking dulu harus berpikiran positif bahwa anak pada akhirnya pasti makan karena anak pasti akan mengalami rasa lapar betul ya dok betul betul tapi kita tidak mau menunggu ini saya balik sedikit ya statement yang Mbak Putri tadi ya boleh tidak boleh menunggu sampai anak tersebut lapar kalau memang dia sama sekali tidak mau makan jadi saya selalu mengingatkan kepada orang tua ibu mari kita jangan labeling anak sebagai GTM udah anak saya GTM ya terus kalau GTM GTMnya kenapa sayang kita juga harus cari tahu jangan sampai kita anak saya GTM titik enggak ada komanya sama sekali udah disuapin apa-apa tak mau bukan salah saya salah dia iya iya nah ternyata dia gak suka contohnya nih karena suhunya udah dingin ibu udah pernah makan bubur hangat ibu sudah pernah makan bubur dingin coba bayangkan rasanya kayak apa kalau bubur dingin rasanya benek enggak enak kalau bubur hangat rasanya sedap enak ya kan ternyata dia gak mau karena suhu gitu loh bu ya karena dia mungkin dia tidak mau karena teksturnya itu terlalu encer jadi sebenarnya kita harus cari tahu dulu GTM-nya kenapa jangan pernah melabeling anak GTM dan jadinya anak saya GTM titik kita harus cari tahu dulu karena saya janji pasti ada jawabannya gak mungkin enggak ya jadi dari awal mulai MPAC mudah-mudahan ibu-ibu yang mendengar hari ini yang baru saja mau mulai MPAC itu harus harus-harus mengikuti feeding rules dari awal ya ya jangan no nonton lihat perhatikan jadwalnya perhatikan responsif feeding-nya makannya hanya 30 menit saja gak usah sambil dikejar-kejar gak usah sambil digendong gak usah sambil nonton gitu ya jadi kita juga harus benar-benar memperhatikan feeding rules mudah-mudahan kalau feeding rules-nya lancar anaknya gak akan GTM amin 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 quote of the day jadilah mama yang detail dan kepo sekaligus untuk menyukseskan responsif feeding ini dari mama-mama hebat nih saya coba rangkung luar biasa oke dok ini bahas soal picky eater bakal gak ada habisnya tapi apa yang tadi dokter sampaikan betul-betul bikin semua yang join malam hari ini tercerahkan sekaligus termotivasi untuk gak worry dengan situasi karena ya betul dengan kepo pasti akan ketemu jawabannya kok gitu kan iya betul dengan kepo lanjut dua pertanyaan terakhir yang pertama dari mama buna dot zafian dok sebagai ibu yang anaknya bulan depan akan MPAC masih bimbang nih menentukan jenis makanan apa yang cocok menurut dokter lebih baik mana antara makanan insta terfortifikasi yang diklaim takaran gizi sudah sesuai sudah sesuai dibanding dengan homemade yang diragukan takaran gizinya takut tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak dan seberapa banyak takaran air mineral yang dibutuhkan anak usia 6 bulan ini tadi sudah sempat sedikit kita singgung tapi yang belum kita bahas adalah MPAC terfortifikasi insta yang sudah memenuhi standar gizi versus homemade yang gizinya tanda tangan oke jadi kalau MPAC itu MPAC yang terfortifikasi yang sudah ada cap pepomnya yang sudah disesuaikan dengan usia si kecil boleh sekali diberikan kepada si kecil kalau kita mau membandingkan sebetulnya dua-duanya itu sama-sama menguntungkan jadi solusi dari saya adalah bagaimana kalau ibu memberikan variasi jadi boleh memberikan MPAC fortifikasi untuk memastikan bahwa asupan vitamin mineral gatus segala macamnya cukup kita boleh juga memberikan MPAC homemade itu pun akan memberikan si kecil kesempatan untuk merasakan variasi rasa karena MPAC fortifikasi biasanya jauh lebih berasa dan jauh lebih gurih ada beberapa MPAC fortifikasi yang lebih manis dibandingkan dengan homemade karena kita ingin si kecil itu bisa adaptasi dengan dua-dua rasanya jadi kita boleh sekali malah dianjurkan untuk memberikan dua kombinasi itu fortifikasi dan juga homemade jadi tidak perlu pilih salah satu selain itu boleh juga dibicarakan dengan dokter spesialis anaknya apakah kita itu bisa memberikan tambahan suplementasi gitu ya suplementasi apa mungkin kita harus memberikan suplementasi tambahan zat besi atau kita perlu memberikan suplementasi tambahan vitamin D atau yang lainnya jadi itu beda topik lagi tapi itu bisa sekali ditanyakan kepada dokter spesialis anaknya apakah butuh suplementasi saat kita sudah mulai jawaban ini sangat menenangkan karena di luar sana masih ada gap antara pendukung gerakan MPAC full home dan pendukung gerakan sementara kita harus menghadapi kenyataan hidup bahkan seorang ibu rumah tangga yang mendedikasikan 24 jam hidupnya untuk keluarga itu juga butuh me time dan sesekali tidak disalahkan dan tidak berdosa memberikan si kecil makanan instan terfortifikasi jadi bukan berarti kalau masih instan lalu ibu gagal sebagai ibu tidak ya dok itu tadi jawabannya dan itu sebetulnya MPAC fortifikasi pun menguntungkan jadi sama sekali ibu tidak gagal bahkan kalau kita mau full MPAC fortifikasi juga ibu tidak gagal saya yakin ibu-ibu disini itu selalu mau memberikan yang terbaik untuk si kecil saya yakin 100% pengen kasih pelukan sertual ini pengen kasih pelukan sertual buat semua mama iya 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 betul dok sepakat termasuk apabila memang harus mengombinasikan antara ASI dengan susu formula MPAC dengan yang fortifikasi dan homemade itu adalah pilihan-pilihan yang pasti sudah dipertimbangkan oleh setiap orang tua jadi mama bear ini mendukung mama-mama yang ingin produksi ASI-nya tetap terjaga di sisi lain mama-mama juga berhak memberikan opsi lain yang terbaik menurut mama untuk si kecil tidak ada kata anda salah atau dosa karena tidak mengikuti anjuran yang direkomendasikan paling pertama dok oke kembali ke air putih untuk dijawab singkat dulu karena tadi sempat ditanyakan kembali jadi seberapa banyak takaran air putih untuk anak usia 6 bulan dan apakah itu boleh bertambah seiring bertambahnya usia oke jadi kalau di sekitar usia 6 bulan jadi lagi-lagi rekomendasi air putih itu banyak sekali jadi kalau memang kita anaknya usia 6 bulan itu kalau bisa mencukupi dari ASI aja itu sudah cukup jadi memang di dalam ASI pun itu sudah ada kandungan air tetapi kita juga diperbolehkan untuk mulai meningkatkan asupan air putih kita boleh memberikan sekitar 60-100 mili perhari yang bisa kita tingkatkan dengan berjalannya waktu dan dengan bertambahnya usia gitu nyambung nyambung sama ini dong soal BLW boleh dijawab singkat karena tadi dokter juga membolehkan si kecil mulai mengenali tekstur makanan dan memegang makanannya jadi BLW ini pada usia berapa sudah boleh dimulai untuk mengajarkan kemandirian juga oke jadi kalau kita mau memberikan BLW kita belum dan tidak menyarankan untuk diberikan sejak dini BLW itu karena pilihan makanan BLW itu pasti akan berbeda dan seringkali itu tidak ada komposisi yang tadi kita bahas jadi kita tidak bisa membahas komposisi BLW karena itu pasti akan makanan sendiri-sendiri nah kalau umpamanya anaknya ma sebelum kita lanjut ngebroin BLW ada yang terlewat BLW itu apaan dok oh sorry-sori oke-oke BLW itu adalah baby let winning baby let winning itu adalah saat kita membiarkan atau memperbolehkan anaknya itu untuk makan sendiri mereka memegang sendiri makanan tersebut dan mereka makan makan sendiri ya jadi yang sering kita lihat kalau nanti ibu mau browsing tentang BLW yang sering kita lihat adalah anak-anak tersebut makannya brokoli anak tersebut makannya wortel ya jadi itu sebetulnya yang tidak akan mencukupi kebutuhan kalori vitamin mineral zat besi si kecil karena tidak ada komposisi yang tadi kita omongin artinya artinya apabila komposisi tadi sudah kita penuhi lalu kemudian kita jadikan wortel sebagai snack ketika anak sudah bisa duduk dengan kepala tegak ya lalu mengenal wortel mengenal brokoli mengenal snack yang aman untuk bayi si kecil dan sudah terfortifikasi will be okay for that oke jadi gini kalau kita mau ngasih contohnya itu sebagai snacknya boleh atau nanti di atas usia 8 bulan dimana kemampuan koordinasi anak memegang makanan dan memasukkan ke dalam mulutnya itu sudah mulai timbul kita boleh memberikan BLW tapi contohnya seperti perkedel kentang oh contohnya bagus sekali iya perkedel sapi daging sapi kemudian kita kasih dimasukkan ke dalam kentangnya mungkin ada kejunya sedikit kemudian kita goreng jadi di dalam finger food tersebut sudah ada protein karbohidrat lemak boleh juga kita lakukan seperti itu very good idea iya atau kita bisa bikin seperti rice ball yes rice ball jadi kita dalamnya mungkin kita kasih ikan kita kasih bunci sedikit kemudian kita bisa goreng rice ball tersebut sudah ada karbo ada protein ada lemak jadi kita juga bisa memikirkan finger food yang ada tiga komponen ini karbohidrat protein dan juga lemak yes artinya kita akhali ukuran snacknya yang nyaman untuk dipegang si kecil ya dok untuk ukuran tangan dan jari anak-anak iya jadi perkendal kentangnya jangan segede-gede gini perkendal kentangnya yang manis-manis aja segini-segini aja iya betul segini-segini aja jadi jualnya gede-gede banget gitu ya nanti gak bisa dimakan jadi kalau kita mau BLW itu ya biasa kita sebutnya kayak BLW-BLWan gitu ya jadi sambil anaknya itu mengeksplore makanan tersebut kita sambil menyuapi karena orang tua tetap bertanggung jawab dengan isi komposisi MPAC tersebut jadi orang tua yang harus memastikan bahwa komposisi MPAC yang kita berikan kepada si kecil itu bisa memenuhi semua kebutuhan kalori vitamin mineral HPC dan lain-lain mengajarkan mengajarkan anak untuk mandiri sejak usia dini memang baik namun tetap harus disesuaikan dengan usianya ya bukan karena pengen ngajarin anak mandiri eksplore lalu kemudian orang tua merasa anak 6 bulan udah kamu makan sendiri kamu udah gede sudah waktunya makan sendiri tidak betul sekali betul banget oke dok ini pertanyaan terakhir maaf loh dok tadi bilangnya kan nambah sebentar nambah sebentar itu artinya satu jam jadi dokter anak ketiga kan saya anak kedua sudah umur tiga tahun dok nanti saya praktekin anak ketiga tanya suami dulu dia mau gak kalau saya hamil lagi karena dia ikut ngomong kalau tengah malam ikut bangun dia yang nolak baik banget kita lanjut dok daripada saya curhat bahaya ini pertanyaan terakhir yang sudah terpilih ya ini ya yang berhasil juga untuk mendapatkan special gift dari mama bear dok apa benar vitamin akan hilang saat dipanaskan lalu untuk masak MPAC apa perlu metode khusus supaya vitaminnya itu gak hilang apa harus pakai api kecil dok ada pengaruh gak ya begitu juga dengan blender dari tadi banyak banget yang tanya ini boleh gak sih makanan bayi itu di blender apakah tidak malah merusak kandungan termasuk juga ini dok slow cooking seandainya gak slow cooking gimana aduh banyak banget silahkan dok oke jadi cara masak ya jadi sebenarnya apakah metode masak itu bisa merusak vitamin atau mineral ya jadi biasanya yang paling sering hilang atau yang paling sering dalam tanda kutip rusak itu vitamin B dan vitamin C jadi itu jadi itu adalah vitamin yang larut dalam air jadi biar itu tidak hilang triknya adalah kita bisa menggunakan airnya itu sebagai sopnya tetapi kita sama sekali tidak boleh mengurangi waktu masak ya atau kita mengurangi apa intensitas apinya menjadi api kecil karena itu akan membuat resiko dagingnya itu tidak termasak dengan benar oke jadi kita harus memastikan daging tersebut termasak dengan benar jangan sampai hanya karena kita ingin vitaminnya itu tidak hancur atau mineralnya itu tidak hilang ya jadinya itu kita mengkompromise ya atau kita mengurangi waktu masak daging tersebut itu malah akan membahayakan jadi kita bisa menggunakan kuahnya itu ya atau sisam airnya yang saat kita masak itu sebagai kalunya supaya kita juga bisa mendapatkan vitamin B dan C yang tadinya dalam tanda kutip hilang ya jadi kita bisa melakukan hal seperti itu kemudian kalau untuk cara masak yang lain kalau untuk vitamin A D E dan K itu adalah vitamin yang larutnya dalam lemak ya jadi cara masaknya pun kita juga jangan terlalu banyak lemak atau terlalu banyak minyak karena nanti vitaminnya malah akan terserap di situ oke ya jadi karena kalau akan terserap kita tidak akan makan minyaknya semua kan yang kita pakai untuk masakan kita akan pakai minyak kita akan makan minyak secukupnya gitu jadi minyaknya itu yang sisa-sisanya itu itu memang mengandung vitamin yang larut dalam lemak oke dok ada cara gak ada cara gak untuk mengetahui bahwa kadar air atau kadar minyak yang kita gunakan dalam proses memasak itu sudah tepat untuk bisa bantu mengukur mungkin dari sisi ya kira-kira prosentasenya minyak satu persen aja jangan banyak-banyak atau bagaimana dok jadi untuk ada cara apa enggak sepertinya saat ini belum ada cara dimana kita bisa meyakinkan bahwa vitamin mineral semuanya itu sebenarnya yang hilang atau yang lainnya karena jadi gini kita bisa membayangkan kalau kita memasak dagingnya sebesar ini dengan daging yang sebesar ini itu kan penggunaan minyaknya juga akan beda jadi saya sepertinya tidak akan ada cara tertentu tetapi ini saya jawab itu berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah saya baca juga jadi kalau kita tidak mau kehilangan vitamin-vitamin tersebut kita juga boleh menggunakan kuah atau air masakan itu sebagai kaldu supaya enggak hilang juga dok ini ada pertanyaan menarik maaf maaf karena memutus ada pertanyaan menarik tapi misal pada saat kaldu itu ditambahkan sayur seperti wortel misalnya atau untuk bantu mengikat vitamin B dan C oke boleh boleh banget dan di dalam wortel tersebut kan ada vitamin juga ya kan dan saat kita memasak wortel tersebut kan vitaminnya pun juga akan ikut keluar ke airnya gitu jadi kita boleh menggunakan wortel untuk mengikat dan kita juga bisa tetap menggunakan airnya itu sebagai kalgunya supaya kita juga tidak kehilangan vitamin dan mineral yang bagus sip terkait slow cooker dok oke slow cooker itu ini saya sudah ini pertanyaan yang memang sudah menahun ya sebetulnya tidak ada rekomendasi tertentu bahwa kita harus memasak makanan menggunakan slow cooker itu tidak ada sama sekali bahkan kalau kita contohnya ingin menggoreng ikannya dulu ya kemudian kita suir-suir kemudian kita blender ikannya yang penting tekstur akhirnya itu sudah sesuai dengan kemampuan si kecil itu pun tidak masalah sama sekali jadi tidak ada rekomendasi yang menyatakan harus menggunakan slow cooker bahkan ada juga yang bisa kita pakai pressure cooker pressure cooker itu saya tidak saya tidak menyebut merk ya maksudnya pressure cooker itu juga bisa juga bisa kita gunakan untuk memasak makanan yang kecil dan kalau kita menggunakan pressure cooker itu waktu masaknya itu sebetulnya jauh lebih pendek dibandingkan kalau kita menggunakan slow cooker karena slow cooker ya slow gitu kan pasti jauh lebih lama gitu dibandingkan kalau kita memakai pressure cooker teknologi ini ajaib ya dari waktu ke waktu bisa membaca situasi mama papa ini kekhawatirannya apa untuk memberikan yang terbaik buat si kecil jadi sama halnya dengan ilmu teknologi pun upgrade terus dok blender penggunaan blender untuk proses menyiapkan MPAC bagaimana boleh silahkan ibu menggunakan blender kita boleh menggunakan blender itu untuk memastikan konsistensi atau tekstur si kecil itu tekstur makanan si kecil itu jadi kayak purée jadi tadi sempat di awal di part 1 kita sempat membahas teksturnya itu seakan-akan seperti jus alpukat jadi gak terlalu encer ya dan tidak terlalu kental juga jadi yang pas aja dan itu kita bisa mendapatkan tekstur yang pas dari blender blender food processor itu diperkenankan ya dok boleh silahkan gunakan gunakan dengan senyum boleh kok karena apapun cara menyiapkannya boleh tidaknya ketika nyilapinya dengan penuh paksaan maka itu akan menciptakan memori jangka panjang pada diri sekecil bahwa makan MPAC itu tidak menyenangkan dan mereka akan tidak nyaman untuk disuapin lagi dan lagi sekalipun makanannya dari sisi rasa udah wena dan muantul ya dok iya betul betul dok ini daftar pertanyaan di tangan saya dari mama-mama dan papa yang join sudah habis tapi sebelum kita akhiri saya hanya ingin terus mengingatkan mama-mama hebat yang sedang join live instagram mama bear bekerja sama dengan happykids underscore id untuk apabila screenshot jangan lupa mention baik mama bear maupun happykids dan jangan lupa follow juga boleh juga bonus follow akun instagram dokter bimpel nagrani supaya nanti bisa update banyak informasi menarik untuk pertumbuhan si kecil penting dok karena tadi ada yang nira saya kembarannya ayu dewi tapi kan karena bukan ya saya gak di follow gak apa-apa yang penting mama-mama kalau butuh asibuster tau harus kemana ya saya gak sebut brand tau harus kemana terus dok sebelum berakhir ini pasti akan dipilih tiga screenshot paling menarik yang akan mendapatkan free product dari mama bear tapi dari dokter dimpel karena kita udah ngobrol hampir dua jam banyak insight yang menarik dan banyak yang bermanfaat bahkan tadi ada yang bilang dua lembar itu gak cukup ini kayaknya udah hampir jadi satu buku mama-mama yang nyimak acara malam hari nanti mereka tiba-tiba kolaborasi bikin buku tips memulai MPAC ala dokter ala dokter Bimel Nagrani nah dok singkat apa yang diperlukan dari sisi seorang ibu yang juga orang tua untuk memberikan MPAC yang sesuai kebutuhan si kecil oke apa yang dibutuhkan ya sebenarnya saya ingin applause dulu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah ikutan MPAC 101 kita hari ini terima kasih sekali semangatnya jadi sebenarnya ini yang kita butuhkan orang tua yang penasaran dan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk di kecil jadi mereka tidak bosan-bosannya belajar sampai jam jam depan sekarang setelah 10 jam 10 malam masih belum bosan sama sekali karena kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk si kecil ya jadi ini saya mau applause banget ini luar biasa sekali kemudian kedua yang kita butuhkan adalah saya ingin mengingatkan orang tua untuk tidak khawatir yang terlalu banyak gitu maksudnya jadi jangan parno jangan terlalu mendengarkan cerita-cerita horror teman kita kita boleh men-support teman kita yang sedang mengalami kesulitan tetapi bukan berarti anak kita juga pasti akan mengalami hal tersebut kita boleh banget support ibu-ibu yang lain kita support kita memberikan semangat bahkan kita kalau bisa memberikan solusi tetapi kita tidak usah membayangkan bahwa MPAC itu seribet itu bahwa setiap anak itu pasti GTM bahwa anak yang sebenarnya lagi tumbuh gigi yang lagi mingkem karena gusinya sakit waduh anak saya GTM aduh kenaikan berat badannya bulan ini nyampainya cuma 782 gram mustinya 800 gram aduh gimana ini jadi hal-hal seperti ini sebetulnya edukasi-edukasi seperti ini sebenarnya kita tidak ingin membuat orang tua itu tambah panik gitu tambah khawatir tetapi kita ingin memberitahukan kepada orang tua bahwa ada banyak hal dari segi tumbuh kembangnya si kecil tetapi bukan untuk membuat orang tua khawatir kalau sampai ada yang dikhawatirkan oleh orang tua disusikan dan bicarakan ke dokter spesialis anaknya karena kita disini untuk membantu ibu kita disini untuk membantu ayah untuk memecahkan masalah tersebut jadi curhatin aja kasih tau aja biar dokternya ada yang mikir gak usah ibu yang mikir gak usah gak usah ibu yang pusing-pusing biar dokternya ada yang pusing gitu ya jadi diinfokan ke kita gitu maksudnya jangan sampai disimpan-simpan sendiri masalah yang ada gitu kemudian yang terakhir pesan dari saya yes silahkan dilanjut silahkan dilanjut dulu ma smart parent happy kid itu adalah pesan terakhir dari saya aduh ini ini sungguh-sungguh luar biasa dan itulah kenapa saya mohon menanyakan karena tadi ada beberapa mama menyampaikan seandainya dokter Bimple Nagrani ini ada di kotanya pasti konsultasinya akan datang ke dokter nah dokter kan saat ini aktif sebagai spesialis anak di RSIA dan RSU Bunda Jakarta dan juga aktif mengelola at happykids underscore ID seandainya lokasi tinggal tidak di Jakarta dan ingin bercerita mendapatkan jawaban atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi seputar si kecil bagaimana cara untuk bisa menghubungi dokter oke jadi kita sebenarnya bisa konsultasi online ya karena saya juga siap untuk membantu ibu-ibu yang bukan di Jakarta tetapi kalau lewat DM itu yang paling susah karena sebenarnya saya harus melihat biasanya kalau mau konsultasi tentang kesulitan makan atau yang lain itu saya harus melihat video anaknya lagi makan kemudian tipe-tipe foto-foto makanan anaknya apa aja yang dimakan kemudian jadwal makan jadi kayak gitu itu butuh ngobrol yang agak panjang jadi sebaiknya konsultasi online mudah-mudahan bisa lebih menjawab dan lebih memberikan solusi dibandingkan kalau DM artinya online-nya nanti akan menghubungi via rumah sakit oke baik jadi silahkan menghubungi RSIA atau RSU Bunda Jakarta untuk bisa berkomunikasi langsung dengan dokter ya karena sekalipun dokter pimpinan agrani ini sangat aktif di akun media sosial happy kids tapi beliau juga tetap harus berpraktik sehingga akan ada banyak orang tua yang curhat kepada beliau akan ada banyak anak yang datang ke rumah sakit untuk bertemu langsung dengan beliau sehingga mama-mama papa-papa apabila ingin menghubungi beliau silahkan langsung hubungi rumah sakit tepatnya RSIA dan RSU Bunda Jakarta ya nanti akan bisa menghubungi dari kontak tinggal google aja zaman sekarang kan smart parents happy kids jadi silahkan be smart untuk bisa kontak dokter di Mulagrani dokter terima kasih banyak ini kolaborasi yang sangat menyenangkan sekali saya belajar banyak tadi ada yang curhat bolehkah kolaborasi berikutnya bicara soal bayi prematur bolehkah kolaborasi berikutnya menjawab mitos-mitos yang masih banyak beredar di masyarakat karena akan ada banyak hal menarik dan mudah-mudahan apa yang tadi diharapkan oleh mama-mama hebat yang join sampai dengan detik ini luar biasa angkanya di 153 viewers jam 10 malam itu dahsyat ya itu nanti akan didengar dan ditindaklanjuti oleh manajemen mama BRID dan juga happy kids Indonesia dokter sekali lagi terima kasih mohon maaf sudah menculik dokter di tengah waktu bersamaan dengan keluarga kita ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan selamat malam dok be smart terima kasih be happy for everyone terima kasih stay healthy juga ya selama pandemi ini saya mohon undur diri selain ini akan saya simpan dan silahkan untuk disimak selama 48 jam sehat-sehat dokter selamat malam sampai jumpa wassalamualaikum thank you thank you terima kasih Terima kasih.